Halo Sobat Trapeler, jumpa lagi bersama Pariwisataku Berbatasan langsung dengan wilayah ibu kota Bekasi tumbuh menjadi sebuah kota penyangga yang juga dikenal sebagai kota industri Karenanya tak mengherankan bahwa suasana kota Bekasi ini terasa begitu padat dan sesak dengan suhu udara lebih panas hampir seperti di ibu kota Meskipun begitu, Bekasi pun juga memiliki daya tarik wisata tersendiri yang tak kalah menarik dari kota-kota lain yang ada di sekitarnya Lalu apa saja sih tempat wisata yang paling menarik di Bekasi? Dan inilah dia teman-teman, 6 tempat wisata yang paling menarik di Bekasi Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya ya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Danau Maracas Berlokasi di kawasan komplek perumahan pesona ungu Danau Maracas menjadi satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga Meski awalnya hanya dibuat sebagai tempat penampungan air bagi warga perumahan Namun seliling waktu banyak yang tertarik dengan pesonanya sehingga kini menjadi kawasan wisata Kawasan danau ini pun telah dilengkapi dengan berbagai macam permainan seru serta kuliner yang mengorak Di dekat danau juga terdapat kolam renang serta fasilitas banun yang lainnya yang akan membuat liburan bersama keluarga menjadi lebih asik Nomor 5 Pantai Muara Betting Setelah sekarian bergumul dengan pekerjaan yang menyatakan waktu dan pikiran Manapis sejanak dipantai dengan keinginan panoramnya serta airnya yang biru bisa jadi alternatif pelepas penang Seperti di pantai Muara Betting ini misalnya berada di tengah kawasan hutan mangrove Letak pantai ini memang cukup tersembunyi sehingga wajar saja jika belum banyak yang mengetahui kehelokan salah satu tempat pusata di Bekasi ini Selain menikmati keinginan pantai kalian juga dapat menjalani hutan mangrove yang ada di dalamnya Di dalamnya terdapat habitat bom burung imigran yang kerap menjadikannya tempat singgah Kalian juga bisa menyewa perahu untuk dapat menjadi keinginan dari hutan mangrove tersembunyi menarik bukan? Nomor 4 Jembatan Cinta Bagi kalian yang sedang mencari tempat untuk sejenak melepaskan penat dari pekerjaan yang tidak ada habisnya Maka jembatan yang satu ini layak untuk kalian kunjungi Telah tak di tengah kawasan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove di rumah jaya Tempat pusat yang satu ini mungkin belum banyak diketahui Meskipun demikian berasal yang dimiliki destinasi wihata ini tak kalah memukau dari destinasi serupa yang ada di Kepulauan Serilu Kalian dapat menjelajahi keinginan hutan mangrove lebih dekat dari atas jembatan Atau bisa juga menyebabkan perahu yang disediakan di Jembatan Cinta ini Nomor 3 Taman Buaya Indonesia Jaya Menghabiskan waktu libur di pantai atau waterpark hingga mau mungkin sesuatu yang biasa Nah, jika kalian ingin sesuatu yang tidak biasa untuk mengisi waktu libur Maka Taman Buaya Indonesia Jaya yang satu ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dikunjungi Tempat wisata di Bagasi yang satu ini juga merupakan salah satu tempat penangkaran buaya terbesar di Indonesia Yang sangat populer dengan jumlah sekitar 500 ekor buaya Selain taman penangkaran, taman ini memiliki banyak koleksi buaya dengan berbagai ukuran dan jenis yang diletakkan dalam kolam yang berbeda-beda Nomor 2 Waterboom Lipo Cikarang Di tengah suasana kota Bekasi yang panas, menghabiskan waktu bermain air di Waterboom Lipo Cikarang ini bisa jadi pengalaman seru yang menyenangkan Seperti waterpark lainnya, tempat wisata di Bekasi yang satu ini juga punya banyak wahana seru yang mana menantang dan menarik untuk dicoba Wahana tersebut mulai dari seluncuran air, kolam renang yang luas dengan air yang jernih hingga spa Tak sampai di situ, tempat ini pun juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya Seperti food court, gazebo, hingga area outbound yang menantang yang bisa kalian coba Kedengarannya seru bukan? Nomor 1 Trans Snow World Bekasi Trans Snow World adalah arena bermain salju terluas di Indonesia Bahkan katanya sih terluas se-Asia Tenggara Jika kalian penasaran dan ingin merasakan bermain salju, nah kalian bisa berkunjung ke tempat yang satu ini Dengan luas sekitar 6.000 meter persegi, disini kalian bisa bermain ski, bermain seluncuran salju, dan sebagainya Selain itu, di Trans Snow World Bekasi ini juga kalian bisa berfoto yang mana serasa berada di luar negeri Lokasi Trans Snow World ini berada di area transport Juanda Depatnya berada di Jalan Insinyur Juanda nomor 180 Margahayu, Bekasi Dan demikian, itulah 6 tempat kusata paling menarik di Bekasi Jangan lupa juga untuk share video ini ya teman-teman Supaya dapat lebih bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax